Intro Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur atau biasa dikenal dengan Paman Birin baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Penetapan tersangka ini dilakukan KPK karena Paman Birin diduga akan menerima uang suap terkait pedagangan proyek dinas PUPR senilai 1 miliar rupiah Paman Birin diketahui merupakan Gubernur Kasel yang telah menjabat selama dua periode terakhir Mendasarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara atau LHKPN di KPK yang disampaikan pada 28 Februari 2024 Paman Birin memiliki total kekayaan sebesar 24,8 miliar rupiah Harta tersebut terdiri dari 13 tanah dan bangunan yang tersebar di kota Banjar, Banjarmasin, Baritokuala, Tanah Bumbu, dan Banjarbaru totalnya mencapai 13,7 miliar rupiah Selain tanah dan juga bangunan, Paman Birin juga melaporkan kepemilikan 4 buah mobil dan 1 buah sepeda motor Total kepemilikannya mencapai 733 juta Kemudian harta tak bergerak senilai 2,3 miliar rupiah Serta kas dan setara kas senilai 8,1 miliar rupiah Paman Birin juga tercatat tak memiliki hutang Sebelum menjadi gubernur, Paman Birin sempat berkarir sebagai PNS di Banjarmasin Yang kemudian terjun ke dunia bisnis Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT John Linsa Sangga Bandua Paman Birin memutuskan terjun ke dunia politik di bawah bendera Partai Kolkar Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia